Gitu, itu sih, itu yang paling yang sering aku ajak ngomong, Rocky, Stella, ini ada Agustina nih, Agustina juga cantik loh sebenernya, dia wanita berkulit hitam, tapi eksotis, tuh. Ada yang menarik dan juga unik dari koleksi boneka Roy Kiyosi, diakui pria kelahiran 24 Februari, dirinya selalu menyiapkan sesajen berupa makanan atau cemilan anak-anak. Rupanya ia sudah menganggap semua bonekanya itu adalah anak kecil yang mengemaskan. Ini sebenarnya, balik lagi, balik lagi, dan balik lagi, ini bukan agama, tapi ini kultur dan budaya. Jadi, kalau di Thailand mempunyai sebuah boneka-boneka berhantu ini, mereka mempersembahkan semacam kayak sajeng.